Kita lihat kronologi pembahasannya. Sekarang kita masih tetap membahas bukti-bukti kealahan Yesus. Dan kita sejak dari minggu kemarin ada pada bukti yang keempat. Bukti yang pertama adalah ayat-ayat kitab suci secara eksplisit jelas menyatakan Yesus adalah Allah. Kedua, kitab suci memberikan nama-nama ilahi untuk Yesus. Ketiga, kitab suci menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Yang keempat, ayat-ayat dimana Yesus menyebut dirinya sebagai ayat atau aku adalah dalam hubungan dengan keduaran pasal 3 ayat 14 yang sudah kita pelajari pada bagian yang keempat belas. Dan pada bagian yang keempat belas itu kita sudah di dalam bagian bukti keempat. Ayat-ayat dimana Yesus menyebut dirinya, aku adalah. Itu kita sudah bahas ada dua kelompok ayat. Dimana Yesus menyebut dirinya sebagai ayat. Yaitu ada beberapa seri ayat. Aku adalah. Aku adalah terang dunia. Aku adalah garam dunia dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa ayat yang mengatakan Yesus menyebut aku adalah. Bagaimana hubungan ayat-ayat itu yang menggunakan ego ini itu dengan keluaran tiga ayat 14.19. Lalu ada ayat-ayat perjanjian lama yang dalam sektual kita menggunakan ego ini. Terus sekarang yang keempat adalah. Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat. Dalam Injil Yohanes itu dimana Yesus menyebut diri sebagai aku adalah. Kita sudah bahas tiga. Yohanes 8 dan 24 dan 28. Yohanes 13 dan 19. Yohanes 18 dan 5 dan 6 dan 8. Dan sekarang di Yohanes 8 ayat yang ke-58. Bunyinya begini. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Aku telah pada. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi. Aku telah ada. Nah kita akan perhatikan ayat ini dalam beberapa bagian. Pertama kita menyoroti terjemahannya. Kata-kata aku telah ada. Ini terjemahannya salah. Di dalam terjemahan lain dua pun tidak diperbaiki. Tapi aneh bahwa ada tebel lain yang tidak mempunyai kata telah. Jadi di dalam lain itu diterjemahannya aku telah ada. Bersoalannya dikata telah. Aku telah ada. Terjemahan dunia baru. Versi saksi Yohanes sama dengan lain. Aku telah ada. New World Translation. Punya saksi Yohanes Inggris. I have been. Aku telah ada. Dari sama sana. Baik lain. Terjemahan dunia baru. New World Translation. Itu semua sama dengan ini. Tapi di dalam bahasa Inggris. King James dan Alastair. Before Abraham was. I have been. Sebelum Abraham ada. Aku ada. Bukan aku telah ada. Aku ada. NIV dan NASB. Before Abraham was born. I have been. Sebelum Abraham dilahirkan. Aku ada. Jadi. Telah ini. Tidak ada. Tapi dalam tiga terjemahan ini. Ada kata telah. Aku telah ada. Dalam bahasa Inggris. Aku ada. Bukan aku telah ada. Nah dalam menerjemahkan kata-kata I am ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang harus diterjemahkan aku ada. Kadang-kadang diterjemahkan aku adalah. Jadi lihat konteksnya. Nah kata-kata bentuk pressure. I am. I am. Jadi ini. Perlu ngerti bahasa Inggris sedikit ya. To be. Am. Itu jelas menunjukkan bentuk pressure. Atau bentuk. Sekarang. I am. Nah kata-kata bentuk pressure. I am ini kelihatannya aneh. Tidak masuk akal. Karena pada waktu membicarakan jantar tabraham. Yang hidup di masa lampau. Digunakan past tense. Jadi. Kalau disini pressure. Yang dulu. Itu past. Yang akan dapat. Itu future. Future. Nah. Yesus sekarang berbicara. Dia berbicara. Dia sekarang ada disini. Dan dia berbicara. Sebelum Abraham jadi. Kapan Abraham jadi? Dulu. Berarti kira-kira disinilah Abraham jadi. Berarti karena dulu. Maka pake past. Sebelum Abraham jadi. Aku ada. Berarti dianya. Sudah disini. Iya kan? Nah. Kalau dianya disini. Mestinya apa? Lampau. Mestinya pas juga. Gawang disini saja pas. Apalah yang disini. Mestinya lebih pas. Jadi seharusnya. Lampau. Tapi anehnya adalah. Pada waktu dia membicarakan Abraham. Itu pake past. Tapi membicarakan dirinya. Aku ada. Bukan past. Tapi present. I am. Seharusnya kalau pas. Maka I was. Tapi dia bukan I was. Tapi I am. Nah jadi ini aneh. Karena. Kalau dia. Di lebih. Dulu lagi. Lebih dulu dari Abraham. Mestinya. Past. Atau was. Tapi anehnya. Dia justru memakai. Tapi keanehan yang sama juga. Ada dalam koloses 1. Ayat 17. Dimana dikatakan. Ia. Ia disini adalah Yesus. Ada terlebih dahulu. Dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu. Dari segala sesuatu. Di dalam. Sejumlah alkitab masa Inggris. King James. RSV. NIV. NSV. He is. Before all things. Perhatikan ya. Kata is. He is. Before all things. Dia ada. Terlebih dahulu. Dari segala sesuatu. Kalau segala sesuatu. Ada disini. Dianya ada. Terlebih dahulu. Dari segala sesuatu. Disini semua sudah pas. Meskinya dia yang disini. Harusnya pas. Sehingga dia tidak boleh baku is. Tapi ternyata. Dia. He is. Sama dengan I am. Tupinya. Present. Ya. Jadi mulai bilang. Is. Not only works. Maki is. Bukan. Maki works. Nah. Kata-kata he is. Tidak terlalu berbeda dengan Aida. Berbedaannya. Hanyalah bahwa dalam kasus pertama. Yesus disembuhan digamarkan sebagai orang ketiga. Dalam kasus kedua. Yesus digamarkan sebagai orang pertama. Nah. Jadi. Memang aneh. Kalau dilihat dari kacamata manusia ya. Tapi jangan heran. Yesus membicarakan dirinya dengan cara yang aneh. Karena dia adalah Allah. Dia melampaui pikiran kita. Ya. Seperti. Kita sudah bahas pada minggu sebelumnya. Bahwa. Ya. Karena. Bagi manusia. Kita di dalam waktu. Karena kita. Akhirnya kita ada past. Present on the future. Tapi. Dia adalah. Diluar waktu. Di atas waktu. Sehingga. Bagi dia. Tidak ada future. Tidak ada past. Yang ada cuma present. Karena itu. Biarpun dia orang-orang disini. Aida. Biarpun dia dibicarakan disini sebagai orang ketiga. He is present juga. Ya. Karena dia. Di atas waktu. Dan ini terjemahan. Ini terjemahan aneh. Tapi perlu diketahui. Terjemahan aneh ini. Itu justru. Sesuai bahasa asli. Karena bahasa aslinya. Ego. Eimi. Itu memang. Present. Ya. Jadi. Kata-kata yang diterjemahkan. Aku. Telah. Abang. Dalam bahasa Yunaninya. Ego. Eimi. Ada dalam bentuk. Present. Bagaimana kata-kata Yunani. Bentuk present. Ego. Ini. Bisa diterjemahkan. Aku. Telah. Abang. Kalau bilang. Telah. Abang. Mestinya. Kata telah. Itu. Menunjuk. Lampau. Sedangkan. Diterjemahkan. Itu bentuk present. Sehingga harusnya. Terjemahan. Huru fiyah. Itu harusnya. Tidak boleh ada. Kata telah. Sehingga. Sebelum. Papurahan jadi. Aku. Adam. Bukan. Aku. Telah. Bagi. Di sini. Terjemahan dunia baru. Punya. Satri Yohfa. Punya Satri Yohfa. Bahasa Inggris. Jumur Translation. Dan lain. Tiga-tiganya. Terjemahannya. Salah. Kalau Bapak Sina. Terjemah. 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 Itu mungkin perlu. Lihat kembali. Diterjemahkan apa. Di sana. Sekarang lihat poin B. Dari poin A. Itu adalah soal terjemahan. Sekarang poin B. Apa tujuan saksi Yohfa. Menerjemahkan. Aku. Telah. Ada. I. Have. Jadi sekarang. Lihat ya. Ada tiga terjemahan yang salah. Ini. Kalau ini. Lai salah. Kita tidak terlalu persoalkan. Karena memang. Lai tidak anti-Yis. Jadi itu. Murni. Persoalan terjemahan. Murni persoalan terjemahan. Tapi kalau saksi Yohfa. Dua. Alkitab saksi Yohfa ini. Menerjemahkan. Aku telah ada. Kasusnya tidak sama dengan. Terjemahan lain. Namanya. Pasal mereka memilih. Aku telah ada. Kita lihat komentar dari. Bumen. Robert Buh. Itu menghapuskan hubungan tidak langsung. Yang nyata. Dengan keluaran tiga. Ayat empat belas. Di dalam keluaran tiga ayat empat belas. Seperti yang kita pelajari. Minggu lalu. Aku adalah. Aku adalah. Ya. Bahasa Ibraninya apa? Ehye. Asher. Ehye. Aku. Adalah aku. Ehye. Asher. Ini di keluaran tiga ayat empat belas. Nah ini. Ehye. Asher. Ehye. Dalam bahasa Ibrani ini. Setara dengan bahasa Yunani. Ego. Ego. Yang. Ego ini artinya. Aku. Adalah. Atau aku ada. Jadi kalau dibilang aku. Adalah. Ego ini. Berarti ini ada hubungan dengan keluaran tiga ayat empat belas. Dan dengan demikian. Waktu Yesus menyatakan. Aku adalah. Dia mau menyatakan bahwa dia layak. Yang momo. Dikeluaran tiga ayat empat. Tiga ayat empat belas. Tapi. Kalau disini tampak. Telah. Ada. Aku. Telah. Kalau disini. Aku. Ada. Sebelum Abraham jadi. Aku. Ada. Kalau disini. Aku. Ada. Sama dong. Dengan ini. Aku. Adalah. Aku. Sama saja. Esher. Ehye. Asher. Ehye. Egoi. Sama. Tapi bagi itu ditambah. Telah. Aku adalah. Aku. Aku. Telah. Ada. Jadi lain. Tapi kalau disini. Aku. Ada. Aku. Adalah. Aku. Sama. Jadi sudah. Perhatikan disini. Kalau terjalanannya benar. Ego ini. Aku. Ada. Maka ini pasti. Berkaitan negerologi ke-12. Begitu tambahkan tertenas. Maka hubungannya dari kaca. Karena apa hubungannya? Aku telah ada. Dan aku adalah aku. Bisa paham? Mengerti kan? Tidak. Bagaimana? Kalau kurang mengerti kasih tau. Seperti sepuluh. Perlu ulang? Ini yang tidak datang minggu lalu memang agak-agak. Ya. Ya. Nah. Jadi. Penambahan kata telah. Mengampurkan hubungan antara. Yohanes pasal 8 ini. Dengan keluaran 3.14. Seandainya terjemahan yang tepat. Aku adalah. Maka itu hubungannya. Jadi menurut Bumen. Saksi Allah menghapuskan. Dengan menambahkan aku telah ada. Memangkan terjemahan. I have been. Itu menghapuskan hubungan tidak langsung yang nyata. Dengan keluaran 3.14. Dan teks-teks. Aku adalah. Dalam Yesaya. Itu juga melunakan kontras antara dua kata kerja. Jadi. Atau menjadi ada. Itu yang masuknya disitu itu adalah. Di bawah. Yang saya kasih anak-anak. Sebelum Abraham. Masuknya disitu. Dan. Ada. Atau adalah. Aku ada. Lihat anak-anaknya. Dengan demikian memungkinkan saksi Yohfok. Untuk mengerti bahwa. Kata-kata Yesus berarti tiap. Hanya ada. Atau sudah ada. Beberapa waktu sebelum Abraham. Tapi bukan ada. Sejarah kekal. Sejarah kekal. Pak Iyank. Pak Iyank lahir tahun 18. 58. 58. Saya lahir tahun 77. Jadi boleh dikatakan, Pak Ian bisa bilang kepada saya Sebelum Isra'adam Aku telah ada Betul ya? Kalau begitu Pak Ian kekal Begitu? Begitu? Atau bagaimana? Tidak Sekarang 2014 Ini 1977 1958 1958 Dari sini Saya ada di sini Pak Ian ada di sini Berarti Sebelum saya ada Pak Ian sudah Jadi Pak Ian kekal Tidak Tidak kekal Ini hanya menunjukkan kata-kata Sebelum Isra'adam Yang telah ada Itu hanya menunjukkan bahwa Yang ada terbiduhun dari Yesus Tapi tidak mengingatakan bahwa Yang itu kekal Nah Sebelum Abraham menjadi Kata Yesus Aku telah ada Jadi Abraham dari sini Yesus dari sini Yesus kekal? Tidak Dia hanya kebetulan hidup Hidup lebih dulu Atau ada lebih dulu Dari Abraham Jadi yang mau ditekankan dari saksi Yehova itu Jadi saksi Yehova tidak melalui ayat itu Tidak mau bilang Yesus kekal Tidak Yesus tidak kekal Dia hanya agar lebih dulu Dari Abraham Karena Berarti Yesus Bisa sama dengan No Karena No juga Ada lebih dulu Dari Abraham Yesus juga bisa sama dengan Adam Karena Adam lebih dulu Dari Abraham Yesus juga Bisa sama dengan Malaikat Karena Malaikat Ada Lebih dulu Dari Abraham Tapi Malaikatnya tidak kekal Jadi Maksudnya begini Kalau terjamaah yang Aku ada Itu Berhubungan dengan Keluaran 3 ayat kebelas Dan menunjukkan kekal Tapi dengan ditambah kata Kelab Itu tidak menunjukkan kekal Hanya menunjukkan Bahwa dia ada Lebih dulu Dari Abraham Nah itu maksud dari Buhan Paham? Sekarang poin C Kontras antara ini M atau adalah Dan genis Genis Tai Dikam Atau menjadi Wasme Dibuat Atau wasborn Dilahirkan Yang bertubu Abraham Jadi sekarang lihat ya Dalam Tata kurung itu Yunani Bahasa Yunani Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Sebelum Abraham Genis Tai Jadi kata Jadi Menggunakan kata Yunani Genis Tai Ego Ini Kata telah Dicoret Karena ini terjemahnya Jadi untuk Abraham Dipakai kata Yunani Genis Tai Tapi untuk Yesus Dipakai Emi Jadi dibelahkan antara Abraham Beradanya Abraham Dengan beradanya Yesus Beradanya Abraham itu Genis Tai Tapi beradanya Yesus Itu Emi Nah Human memberikan komentar Begini Telah lama Diakui oleh penafsir-penafsir Tentang Inzil Yohanes Bahwa dalam Pasal 8 Ada satu kontras Yang disengaja Antara Asal usul Abraham Yang diciptakan Dalam Dan hakikat Kristus Yang kekal Dan tidak diciptakan Kontras ini dibuat Dengan menggunakan Genis Tai Untuk Abraham Tapi Emi Untuk Kristus Karena itu Agustinus menulis Mengertilah Bahwa Kata dibuat Untuk Genis Tai Menunjuk pada Pembentukan manusia Jadi Abraham Genis Tai Dibentuk Sebagai manusia Tapi kata adalah Ini Yang Yesus itu Menunjuk pada Hakikat Ilah Jadi dengan kata lain Sebelum Abraham Genis Tai Baca itu Saya orang tahu Abraham manusia Ego ini Ini ilah Jadi dengan kata lain Yesus mengkontraskan dirinya Ini Abraham Abraham itu Hanya berada Sebagai manusia Dibuat Diciptakan Sebagai manusia Tapi aku Aku ini Abraham Itu maksudnya Bagi komentar Dalam dirinya sendiri Tentu saja Kata ini Tidak mempunyai Arti Tra Eksistensi Yang kekal Tetapi ditempatkan Di sisi Genis Tai Dan menunjuk pada Suatu waktu Sebelum waktu Yang Ditunjukkan oleh Genis Tai Maka ini Atau bentuknya Yang berhubungan Karena kata itu Menunjukkan Keberadaan biasa Dan merupakan Satu bentuknya Terus menerus Dari kata Kerja Tui Berada dalam Kontrasi yang tajam Dengan bentuk Auris Atau lampau Genis Tai Yang berbicara Tentang menjadi Adam Kontrasi yang tajam Antara Bim Dan Becoming Adam Dan menjadi Inilah yang Membuat jelas Bahwa dalam Satu teks Seperti Oris 8 Ini menunjukkan Kehenggalan Bukan sekedar Lebih dulu Dalam Hawa Jadi Genis Tai Dikontraskan Dengan ini Jikal Genis Tai Itu menunjuk Pada Kemanusiaannya Abraham Ini Ini Yohannes Dara Pada Satu ayat Untuk Abraham Genis Tai Untuk Yesus Ini Seandainya Dalam ayat ini Tidak ada Genis Tai Hanya ada Ini Itu tidak menunjukkan Kehenggalan Hanya menunjukkan Dia berat Tapi karena Di samping Amy ini Ada Kontras Nelitup Genis Tai Yang menuntuk Pada satu Waktu Masalah Atau Maka Amy yang Kontras Nelitup Otomatis Bernilai Ketika Berat Kah Ya Kita sudah Kristologi Tinggi Tinggi Yang di Sekolah Teologi Tidak Tapi ya Belajar Semua-semua Kemarin Untuk saya Postingkan Apa Benihin Ada orang yang Masuk disana Apabila Protes Kenapa Mesti ngomong Benihin Yang cenderung Membuat Perpecahan Seharusnya Saat Seperti sekarang Kita tidak perlu Lagi Membuat Perpecahan Kita harus Memperhatikan Penginjilan Bagaimana Orang-orang Islam Banyak orang Sudah masuk Ke Agama Islam Kita harus Memperhatikan Saksi Yehova Bekerjaan Sedemikian Rupa Juga Katolik Dengan Penyempaan Patungnya Dan sebagainya Kenapa Tidak Urus Itu Tapi Urus Benihin Dia bilang Seperti Banyak Lebah Akhirnya Setelah Surah Banyak Lebah Ini Saya Masuk Saya bilang Pak Anda tidak Kenal Saya Waktu Saya Tanggapi Benihin Anda bilang Kenapa Tidak Urus Benihin Tidak Urus Tenggilan Mengapa Urus Benihin Tidak Urus Tenggilan Saya Bilang Pada Anda Bahwa Mungkin Anda Tidak Tahu Saya Mungkin Banyak Menginjili Banyak Dari Banyak Pedek Anda Bila Kenapa Tidak Perhatikan Saksi Yoh Supaya Anda Tahu Di gereja saya Justul Lagi bahas Saksi Yoh Ini Sudah Sampai Bertemuan Babelastu Videonya Saya Kas Videonya Berapa Tahun Yang Lalu Sebelum Anda Bicara Saya Sudah Debat Dengan Saksi Yoh Dan Jadi Lima Buku Ini Bukunya Saya Kasih Tunjuk Pada Waktu Unitarianisme Yang Mirip Dengan Saksi Yoh Mulai Merambah Saya Bahkan Debat Dengan Mereka Bikin Bukunya Ini Lima Buku Waktu Anda Persoalkan Tentang Masalah Katolik Menyembah Patung Sebelum Anda Sekarang Enam Tahun Yang Lalu Saya Sudah Debat Dengan Orang Katolik Tentai Ini Jadi Bukunya Waktu Yusuf Loni Datang Dan Tenggak Tunggal Yang Aneh Anda Belum Bingit Saya Sudah Tenggapi Dia Waktu Dokter Evan Bung Timong Mengetahkan Bahwa Alat Banyak Orang Diam Tapi Saya Bikin Seminar Ini Buku Waktu Orang Mempersoalkan Makam Talpion Bahwa Yesus Tidak Bangkit Mayat Yang Ada Di Desa Talpion Tapi Saya Tenggapi Itu Dan Ini Bukunya Ketika Insya Muginta Menantang Kristen Mustahil Kristen Bisa Gawak Ini Ketika Yahya Waloni Menyerang Kristen Membabi Buta Saya Sudah Tanggapi Dia Ini Videonya 15 Jadi Kalau Sekarang Yang Terbarung Adalah Bini Hid Yang Datang Buku Kalau Saya Tanggapi Dia Anda Menolak Karena Seharusnya Perhatikan Katolik Saksi Raufah Islam Dan Sebagainya Saya Nggak Bila Sebelum Anda Mengatakan Kebetulan Yang Sekarang Datang Bini Jadi Saya Tanggapi Bini Lalu Dia Tanya Aku Bapak Isra Sudah Dan Juga Saya Sudah Menulis Sekian Banyak Buku Tentang Ruh Kudus Saya Kasih Tiga Buku Saya Tentang Ruh Kudus Bapak Isra Sudah Mengalami Baktisan Ruh Kudus Saya Bila Sudah Pasti Sudah Pasti Tapi Persoalannya Baktisan Ruh Kudus Macam Apa Yang Anda Percayai Soalnya Banyak Orang Punya Penangan Yang Kacau Tentang Baktisan Ruh Kudus Saya Sudah Tulis Buku Tentang Baktisan Ruh Kudus Lalu Dia Bila Maksud Apa Dengan Pemahaman Yang Kacau Tentang Baktisan Ruh Kudus Banyak Orang Kalau tidak Bahasa Ruh Berarti Tidak Dibatis Surah Kudus Saya Sudah Tentang Itu Semua Ini Buku Kenapa Saya Bagi Hanya Pestal Dia Saja Orang Bahwa Kita Tentang Tentang Bagi 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 Kita Hadapi Semua Satu Kalibus Kecuali Saban Hari Kita Hanya Kerja Bagi Hing Saja Tidak Urus Yang Lain Itu Baru Salah Tapi Kalau Benihin Kita Urus Benihin Urus Aliran Sesat Tidak Benijilan Itu Salah Urus Yang Lain Tidak Perhatikan Injil Itu Salah Tapi Kalau Kita Disa Perhatikan Semua Kenapa Jadi Saya Bila Kita Belajar Saksi Yopan Belajar Saksi Yopan Jauh Lebih Ketat Dari Orang Sekol Teori Jadi Yang Kita Belajar Supaya Sudah Tahu Waktu Sekolah Teologi Terhadap Jadi Mestinya Kalau Kita Belajar Sungguh Begini Hanya Karena Sudara Tidak Bergelar Stephen Tom Bila Berilmu Tapi Tidak Bergelar Bergelar Tapi Berilmu Berilmu Tapi Tidak Bergelar Saya Tapi Bergelar Tapi Tidak Berilmu Malu Ya Sudah Tidak Punya Gelar Tidak Apa-apa Yang Berilmu Jadi Jangan Tanggup Atau Jangan Capek Kalau Belajar Yang Berat Begini Tetap Usaha Saya Berusaha Sedapat Mungkin Supaya Sudara Semua Menentik Oke Lanjut Robert Dalam Dalam Pendahuluan Yesus Mengkontraskan Firman Yang Was Atau Telah Ada Atau N Bahasa Yunan Itu Menunjuk Pada Adalah Pada Mulanya Adalah Itu Masuk N Itu Adalah Bentuk Interfect Dari Amy Sehingga Dia Menjadi Adalah Pada Mulanya Dalam Pendahuluan Dia Firman Sudah Ada Sudah N Pada Mulanya Dengan Pembuatan Atau Penciptaan Egeneto Lihat ya Egeneto Itu Dijadikan Segala Sesuatu Dijadikan Jadi Firman Itu N Atau Amy Segala Sesuatu Itu Egeneto Lalu Firman Itu Dikatakan Di bawah Firman Itu Menjadi Manusia Egeneto Telah Menjadi Manusia Nah Kata Egeneto Ada dalam Aorist Tense Bentuk Past Sedangkan End Itu Dalam Imperfect Tense Aorist Itu Menuju Pada Tindakan Sesaat Di Masa Lampu Misalnya Saya Dulu Pergi Ke Israel Itu Sudah Lewat Saya Pergi Ke Israel Tahun 2008 Tapi Cuma Satu Kali Pergi Itu Aorist Tapi Kalau Imperfect Itu Adalah Menunjuk Pada Satu Tindakan Yang Berjalan Terus Di Masa Lapan Jadi Dulu Saya Ke Israel Tapi Bukan Suma Satu Kali Ulang-ulang Nah Itu Imperfect Jadi Rumit Bahasa Yunan Itu Kalau Pergi Satu Kali Saja Bentuknya Ini Pergi Dulu Tapi Ulang-ulang Bentuknya Ini Nah Berarti Egeneto Ini Dalam Bentuk Aorist Jadi Lihat Ayat 3 Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Ini Penciptaan Alam Semesta Berarti Alam Semesta Ini Sudah Diciptakan Dulu Tapi Satu Kali Saja Alam Tidak Menciptakan Terus Alam Semesta Satu Kali Saja Terus Apabilas Firman Itu Telah Menjadi Manusia Itu Egeneto Tapi Aorist Berarti Firman Menjadi Manusia Itu Satu Kali Saja Dan Tidak Belum Belum Dulu Ya Tapi Kata M Yang Ayat 1 Pada Mulanya Adalah Firman N A H N Hal Logos Itu Dalam Bentuk Imperfect Jadi Terjadi Di Masa La Tapi Terus Artinya Pada Mulanya Adalah Firman Firman Sudah Ada Terus Bisa Paham Oke Berat Berat Sekarang Langsung Langsung Lompok Tepu 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 Masih bahasa Yunani, Ego ini, ini tidak hanya sekadar ada lebih dari Abraham, tapi dia mesti mendapatkan. Kalau hanya sekadar ada lebih dari Abraham, ada banyak orang lebih dari Abraham. Lalu apa istimewanya Yesus? Tapi Yesus bukan sekadar lebih dulu, tapi dia lebih dulu dari Abraham, tapi menotok terus sampai ujung sana. Sampai pada TGK. Itu masa. Oke, sekarang berakhir ke lain. Hubungan Yohannes 8 dan 58 dengan Mas 4 dan 92. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Genestai, Ego ini. Kita bandingkan dengan Mas Mol 90. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Nah, ternyata Septuaginta Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani menerjemahkan, dilahirkan ini ke bahasa Yunani Genetenai. Dan Genetenai ini, berhubungan dengan Genestai. Sama. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia dipernahkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau la ala suhe. Ini. Nah, perhatikan ya. Genestai dan Genetenai. Genestai dalam Yohannes 8 dan Genetenai dalam Mas 4 dan 90. Akar katanya sama dalam bahasa Yunani. Lalu kata-kata aku ada, atau adalah dalam Yohannes 8 dan 58. Ego ini. Sedangkan di dalam kata-kata, di Mas 4 itu, yang dikutip LX Septuaginta. Engkau adalah suhe. Jadi mirip. Ini ayat. Nah, kalau Mas 4 dan 60. Ayat 2 ini ya. Dibandingkan dengan Yohannes 8 dan 58. Sebelum Abraham jadi, ini setara dengan sebelum gunung-gunung dilahirkan. Sama deh. Lalu di bawah, Pasul 90. Engkau la ala suhe. Ini ayat ini paralel. Sama. Sehingga kalau di sini Abraham disetarakan dengan gunung-gunung. Maka di sini Allah harus setara dengan Yisus. Jadi, ini kata yang kalian ingat. Demikian pula itu. Hanya berpumpa bentuk saja. Sehingga, kalau begitu di sini. Haruslah, Yisus. Itu setara dengan Allah. Jadi, jangan mengatakan Yohannes 8 dan 58. Yisus sebenarnya menyajarkan ini dengan ini. Kalau di sini Allah, maka Yisus ada Allah. Itu maksudnya. Oke, saya kira saya sudah dijelaskan itu. Sekarang, poin A. Kalau Yohannes 8 dan 58 tidak mempunyai hubungan dengan keluaran 13 dan 14 dan 15. Ataupun dengan ayat perjadian lama yang lain. Robert Bowman berpendapat bahwa Yohannes 8 dan 58 tetap menunjukkan ketekalan Kristus. Dan karena itu juga menentukan keilahiannya. Tidak terlalu penting apakah hubungan seperti ini bisa dibuktikan. Maksudnya, Ehu ini dan keluaran 13 dan 14. Ehyeh, Asyam, Ehyeh. Tidak terlalu penting apakah hubungan seperti itu bisa dibuktikan. Bahkan seandainya keluaran 13 dan 14 itu sama sekali tidak ada dalam dalam kita. Yohannes 8 dan 58 tetap akan berpilih sendiri sebagai suatu penegasan tentang ketekalan Kristus. Jika Kristus kekal dan tidak dicipta, maka dia adalah Yahweh. Karena hanya Yahweh yang kekal dan tidak dicipta. Karena itu sama sekali tidak perlu bagi orang Kristen untuk membuktikan hubungan apa pun antara Yohannes 8 dan 58 dan keluaran 13 dan 14. Untuk menggunakan Yohannes 8 dan 58 sebagai ayat bukti untuk kealahan Kristus. Jadi seandainya tidak ada kaitan ayat 13 dan 14, ayat 28 dan 58 sudah kuat sekali untuk membuktikan bahwa Yesus itu kekal. Dilihat dari semua aturan penggunaan grammar bahasa Yohannes 8. Oke, ini adalah bagian keempat dari pembahasan kita pada bukti yang keempat. Ini agak sukar ya. Sekarang kita masuk bukti yang kelima, ini lebih mudah. Bukti yang kelima disini adalah bukti yang kelima dari kealahan Yesus. Jadi, mari kita hafal dulu bukti-bukti kealahan Yesus. Apa bukti bahwa Yesus ada? Satu, ada ayat-ayat eksplisif. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah? Kedua, Kitab suci memberikan nama-nama ilahi kepada dia. Yang ketiga, Kitab suci menyatakan dia adalah Yahweh sendiri. Keempat, ada ayat-ayat di mana Yesus menyebut diri sebagai atur. Itu sudah empat bukti Yesus adalah Allah. Sekarang kita masuk bukti yang kelima. Bukti yang kelima bahwa Yesus mempunyai sifat ilahi. Ini lebih ringan. Allah tentu punya sejumlah sifat. Sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau bukan Allah, tidak mungkin punya sifat itu. Kalau punya sifat itu, pasti adalah Allah. Contohnya adalah sifat kekal. Memang manusia ini juga kekal. Karena kita ini dicipta di Yesus. Sebagai satu makhluk yang selain punya sisi jasmania, tapi juga punya sisi rohani. Yang jasmania ini tidak kekal. Di mana tubuh kita akan kembali. Waktu kita mati, jadi dia mati. Tapi roh bersifat kekal. Di dalam penghutbah. Dia memberikan kegekala di dalam hati manusia. Jadi karena roh itu bersifat kekal, maka roh itu akan terus ada. Terus. Jadi biarpun orangnya sudah mati disini, rohnya terus ada. Tau-tau Tuhan Yesusnya turun disini. Kiamat. Rohnya terus ada. Tapi, waktu ini, waktu mati juga begitu. Sampai terus sampai pojir sudah mati. Tinggal rohnya surga atau mereka. Di surga dia tetap ada. Di neraka juga tetap ada. Ini yang saya singgung lihat. Beda dengan Advent. Lalu Advent, masuk neraka sebentar, lalu musnah. Lalu, ati neraka pada. Itu Advent. Nah, tapi kita tidak percaya itu. Kalau masuk neraka, akan selama-lamanya. Jadi tidak pernah stop. Masuk surga juga tidak pernah stop. Nah, disini siwa atau roh kita masuk surga atau neraka. Tapi, waktu kita sudah masuk surga atau neraka, setelah Tuhan Yesus datang, itu sudah ada kebangkitan orang mati. Sehingga tubuh kita disatukan untuk masuk surga atau neraka. Tapi, perhatikan. Ini terus, di surga terus. Ini neraka terus. Berarti tidak pernah stop. Sampai mana? Tidak pernah stop. Sampai ke dalam. Tapi, kita semua pernah dicinta disini. Dilaikkan disini. Berarti, kita punya titik permulaan. Tapi, karena disini tidak ada stopnya, maka disini kita tidak punya titik akhir. Maka, manusia itu ada permulaannya. Tapi, tidak ada akhirnya. Yang disini kekal. Yang disana? Tidak. Berarti kita kekal satu saja. Kekal ke depan. Tapi, kekal ke belakang, tidak. Karena kita disini. Tapi, kalau Tuhan atau Allah, Dia kesini terus. Kekal. Tapi, dia kesana juga. Terus. Tidak ada ujung disana. Tidak ada ujung disana. Kalau kita, disini ada ujung. Disana tak ada ujung. Jadi, kalau kita, begini. Tapi, kalau Allah, sana tidak ada, sana tidak ada. Jadi, seperti itu. Makanya, Alkitab seringkali berkata. Dia itu, dari kekal sampai kekal. Kalau kita, tidak bisa bilang untuk manusia, dari kekal sampai kekal, tidak. Kalau kita, kita hanya bisa bilang sampai kekal. Tapi, tidak bisa bilang dari kekal. Kalau dia, dari kekal sampai kekal. Ada amin. Begitu. Jadi. Manusia, kekal ke sana. Ke sana. Ke depan. Kalau Allah, kekal ke depan. Kekal ke belakang. Nah, sekarang. Tadi ya. Kita sudah lihat. Yohanes 8. Sebelum Abraham jadi. Aku ada. Itu berarti dia menuju. Karena dia kekal ke belakang. Ya. Jadi. Yang kekal ke belakang dan ke depan. Itu cuma Allah. Kalau manusia, cuma kekal ke depan. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus mempunyai sifat kekal ini. Ya saya sembilan ada lima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini. Pembuatan tentang. Yesus. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya disebut orang. Ajaib. Penasihat. Ajaib. Ya. Ya. Belum. Belum. Bapak yang kekal. Belum. 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 Raja Damai. Belum. Belum. Belum dengan Paul. Belum. Belum. Taraf. Belum. Belum. Adalah salah ya Kalau orang yang anggap Yesus itu Bapak Ada orang yang berdoa Bapak Yesus Salah itu ya Mendingan kita Ada orang mau pagi Selamat pagi Tuhan Benihin menulis buku Selamat pagi Ruh Kudus Apa artinya Selamat pagi Kalau saya mengucapkan Selamat pagi kepada Om Lohmu Apa artinya Apakah selamat pagi Sama dengan Halo Tidak Apakah selamat pagi Sama dengan Hai Tidak Selamat pagi Om Lohmu Artinya apa Tiap hari kita Om Tapi seringkali kita tidak pikir apa yang kita Om Apa artinya Selamat pagi Selamat pagi itu sebenarnya adalah sebuah harapan Sebuah harapan Semoga di pagi ini Engkau selamat pagi Selamat pagi Makanya Mudah-mudahan pagi ini kau selamat Nah begitu ya Selamat siap Semoga siap ini kau selamat Begitu juga selamat pagi Jadi kalau kita Om Lohmu Jadi kalau kita Om Lohmu Bapak disuruhkan selamat pagi Artinya Selamat pagi Itu salah Itu selamat pagi Itu artinya diartikan sebagai Ya sapaan Hino Sapaan Hai Tapi istilah selamat pagi Selamat siang Selamat malam Itu bukan artiannya begitu Shalom Itu kita Halo Tidak Shalom Yang di dalam alatnya Assalamualaikum Itu artinya Semoga damai sejahtera bersama-sama Dengan Anda Begitu Jadi ada harapan Ada doa disitu Shalom kalian Semoga damai sejahtera Anda bersama-sama Karena itu kalau orang berkelai Abis Mereka dua berkelai Oke lu tunggu eh Bisa pulang sekarang Selamat Ini tidak cocok ya kan Jadi di balik shalom itu Ada doa Shalom Shalom Alihem Beshem Amasyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga damai sejahtera Itu berlaku Lalu dibalas Waalaikumsalam Artinya Dari sini juga balas Dan semoga Saya nyata juga bersama denganmu Dibalas Ada doa Jadi waktu saya salam Jadi waktu saya salam kepada Pak Ihan Saya berdoa untuk Pak Ihan Supaya Pak Ihan dapat Tapi begitu di balik Waalaikumsalam Berarti dia berdoa juga untuk saya Supaya dapat selamat Kalau saya bilang selamat pagi Pak Berarti saya mendoakan Supaya Anda pagi ini selamat Lalu balas Selamat pagi juga Pak Artinya dia mendoakan juga Supaya pagi ini saya selamat Nah kalau sekarang kita bilang Selamat pagi Bapak Selamat pagi Anak Selamat pagi Rauh Kudus Oh Bapak Suri Gali Semoga pagi ini Enggak selamat Kan tidak cocok Tapi itu seringkali kita Lagu-lagu Dulu menggunakan begitu Jadi itu lagu itu Jangan sampai dipakai Saya sudah omong Jadi kalau ada Amsi yang pakai layar Ini saya lipat Jangan sampai dipakai Termasuk itu Bukunya Bini Hini itu Good morning Holy Spirit Selamat pagi Rauh Kudus Salah itu Makanya pendeta Rauh Kudus Yang paling penting Di dalam selamat pagi Adalah selamatnya Bukan paginya Tapi kadang-kadang kita buang selamatnya Pagi Pak Selamatnya tidak ada Dan apa artinya Hanya pagi Kalau pagi Pak Nah itu mungkin singkatan dari selamat Tapi kalau selamatnya dibuang Siang Malam Apa artinya Kalau kita selamat pagi Artinya Mengharap pagi-pagi Ada selamat Tapi kalau hanya pagi Itu tidak cocok Makanya memberitahu Ini sekarang pagi Nah jadi Kita kembali Di sini Yesus disebut sebagai Bapak yang gagal Tapi apakah berarti Yesus Bapak? Tidak Lagi-lagi di sini Terjemahan lain Keliru Atau tidak kebal Merupakan sesuatu yang aneh Bahwa semua Kitab suci Inggris Termasuk Indonesia Menerjemahkan Bapak yang gagal Karena sebetulnya Terjemahan yang benar Atau hurufnya Bukan Bapak yang gagal Tapi Bapak dari kegekalan Mestinya begitu Albert Barnes mengatakan Secara hurufnya Ini adalah Sang Bapak Dari kegekalan Bahasa Ibraninya adalah Afiat Kata pertama Yaitu Afi Ini maka Jadi Abi Abi Aba Aba Bapak Seperti itu Kata pertama Yaitu Afi Berasal dari Kata Af Yang berarti Bapak Afi Merupakan Bentuk Jari Af Dalam Construct state Ini aturan dalam Bahasa Ibrani lagi Tapi ya Tak usah Di situ Lihat saja penjelasannya Abaikan itu Construct state itu Dan karena itu Harus diterjemahkan Sebagai The father Of Jadi bukan Kalau Afi Saja Itu Tapi karena Afi ini Adalah Construct state itu Maka Dia bukan hanya Diterjemahkan Bapak Tapi Bapak Dari Maka The father of Bahwa kata Afi Memang merupakan The country state Dari Kata Terlihat dari Banyak ayat Dimana Afi Memang digunakan Misalnya Dalam Kejadian Semua 15 Dimana Kata Afi Kena'an Diterjemahkan The father of Karena Sang Bapak Dari Orang-orang Kanan Itu artinya Jadi Afi Bapak Dari Lalu Kata kedua Adalah Ad Dan tentang Kata ini Abad Maks mengatakan Bahwa kata yang Diterjemahkan Kekal Ad Secara tepat Menunjukkan Kekegala Jadi Bapak Dari Afi Ad Kekal Bapak Dari Kekal Tapi Semua Alkitab Bahasa Inggris Termasuk bahasa Indonesia Menerjemahkan Bapak Yang Kekal Itu Tidak tepat Mestinya Bapak Dari Kekal Kalau Diterjemahkan Kekal Maka Kata itu Adalah Kata sifat Dan Kalau Diterjemahkan Kekal Kata itu Adalah Kata Benda Karena Kata Pertama Afi Adalah Bentuk Konstrukt Maka Jelas Kata Kedua Harus Adalah Kata Benda Jadi Diterjemahkan Yang Benar Bukan Bapak Yang Kekal Tapi Bapak Dari Kekal Nanti Dikompahkan Ini Singkat Saja Nanti Kalau Natal Nanti Saya Coba Periksa Lagi Bagaian Ini Karena Ajaib Sudah Raja Dame Sudah Tinggal Ini Ala Yang Berkasa Bapak Kekal Apalagi Penasihat Nah Itu Mesti Butuh Tiga Kali Natal Baru Habis Baru Itu Ayat Habis Mesti Begitu Kalau Saya Sudah Misalnya Baca-baca Ayat Tiba-tiba Ketemu Ada Ayat Yang Kira-kira Bahasa Kudus Saya Tunggu Hari Pentecostal Karena Hari Pentecostal Susah Jadi Nama Saya Bikin Satu Fail Itu Godbang Masa Depan Kira-kira Saya Kata Oh Ini Nabi Pada Pentecostal Saya Tulis Sampai Nanti Pas Pentecostal Tahun Depan Saya Lihat Lagi Apalagi Paling Susah Itu Kenaikan Kalau Rauh Kudus Masih Baca Bacaan Masih Banyak Pentecostal Banyak Tapi Kenaikan Isus Sudah Cuma Itu Saja Bacaan Bayangkan Sudah 50 Tahun Kita Tunggu Apa Lagi Jadi Kalau Ada Hemat Hemat Hari Bebas Pukul Pukul Bebas Masuk Korgen 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 Masa Depan Disipat Di Waktunya Jadi Ini Saya 9 dan 5 Sudah Dipersiapkan 3 tahun 2 tahun 1 tahun Saya sudah Bahas Anjay Tahun berikut Kemarin Raja Dampak Tahun berikut Baru Yang lain Nah Ini Jelas Merupakan Nubuat Tentang Yesus Dan Disini Dia disebut Sebagai Bapak Dari Kekal Arti Dari Istilah Ini Calvin Mengartikan Kata Bapak Disini Artinya Adalah Autor Atau Pencipta Jadi Bapak Dari Kekal Artinya Sumber Dari Kekal Atau Pencipta Kekal Jadi Yesus Itu adalah Sumber Kekal Pencipta Kekal Charles Hadel Seperti Merupakan Kebiasaan Orang Timur Orang Timur Timur Tengah Sama Timur 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 Tengah Merupakan Kebiasaan Orang Timur Untuk Menyebut Seorang Sebagai Bapak Dari Kualitas Yang Luar Biasa Atau Lain Dari Yang Lain Dalam Dirinya Sampai Saat Ini Di Antara Orang Arab Seorang Yang Bijaksana Disebut Bapak Dari Itu Seorang Yang Sangat Bodoh Disebut Bapak Dari Kebodohan Kualitas Yang Utama Menonjol Dalam Seorang Dianggap Berasal Dari Dia Seakan Akan Itu Anak Dan Ia Adalah Bapak Dari Kualitas Sekarang Mesias Disini Disebut Dalam Bahasa Ibrani Bapak Dari Kekal Dengan Mana Dimasukkan Bahwa Dia Memiliki Sifat Kekal Sama Seperti Ungkapan Bapak Dari Hikmat Menunjukkan Bahwa Orang Itu Bijaksana Demikian Pula Istilah Bapak Dari Kekal Menunjukkan Bahwa Yesus Itu Kekal Sehingga Di Kristus Tapi Disini Ia Dinyatakan Sebagai Orang Tua Dari Kekal Imajinasi Tidak Dapat Menerti Maksudnya Imajinasi Tidak Dapat Menerti Maksudnya Begini Kekal Apa Ya Kekal Itu Abad Abad Itu Apa Ya Selama Lama Yang Ada Terus Gekal Itu Adalah Selama Lamanya Tapi Yesus Itu Adalah Orang Tua Dari Selama Lama Gekal Itu Artinya Dia Tidak Berujung Di Sana Tapi Yesus Itu Orang Tua Dari Yang Tidak Berujung Itu Kalau Dia Tidak Berujung Bagaimana Dia Masih Punya Orang Tua Nah Ini Membingungkan Ya Membingungkan Kita Makanya Spurgeon Bila Imajinasi Tidak Dapat Karena Karena Kekekalan Merupakan Sesuatu Yang Melampau Kita Tapi Jika Kekekalan Keliatannya Adalah Hal Yang Tidak Bisa Mempunyai Orang Tua Haruslah Diingat Bahwa Yesus Begitu Kekal Sekarang Pasti Dan Hati Sehingga Disini Ia Digambarkan Sebagai Subur Dan Bapak Dari Kekal Yesus Bukan Anak Dari Kekal Tapi Bapak Dari Kekal Kekal Tidak Melahirkannya Tapi Dia Melahirkan Kekal Nah Kalau Dia Melahirkan Kekal Sedangkan Kekal Itu Adalah Tidak Berujung Dia Melahirkan Kekal Apalagi Dia Kekal Tidak Ada Ujung Di sana Tidak Ada Ujung Di sana Sedangkan Dia Melahirkan Kekal Dia Bapak Kekal Berarti Lebih Hebat Dari Kekal Tapi Lebih Hebat Dari Kekal Istilahnya Apa Lebih Hebat Dari Kekal Istilahnya Apa Melahirkan Bismillah Berarti Maka Tidak 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 Lebih hebat Tidak 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 Kalau kita ini, kita ada di sini. Kita dari di sana tidak tahu apa yang kita ada di sana. Kita anak dari Kedekala. Tapi dia bapak dari Kedekala. Mika 5. Tapi engkau, hai betah yang efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, bermulaannya sudah sejak kurba kala, sejak kurba kala. Dia baru lahir di Kedekala Hebat Efrat. Sebagai manusia. Tapi sesungguhnya dia sudah sejak kurba kala. Sejak kurba kala. Dewan E1. Pada bulannya firman, firman bersama-sama di Al-Furman. Pada bulannya NRK. Dalam bahasa Yunan. Dari kata Arke itu menurunkan kata Arkeolul. Ilmu tentang kepurba kala. Yohanes 8, arti 28. Ini yang sudah kita bahas tadi. Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku ada. Yohanes 10, dan 10. Dan banyak ayat kitab suci lainnya mengatakan, aku datang. Bukan aku lahir. Aku datang. Berarti dia sudah ada sebelum dia datang. Yohanes 17, dan 5. Ini doa Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku dihadapanmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebenarnya. Kalau begitu, Yesus sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia. Nah, kata-kata di hadiratmu itu mestinya adalah bersama engkau. Kemuliaan yang memiliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah bersama-sama dengan Bapak. Sebelum dunia ada. Ibrani 1, sebelum dunia. Semuanya akan binasa. Tapi engkau tetap ada. Dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti cuba akan engkau gulungkan mereka. Seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama. Tahu-tahu. 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 Konteksnya jelas tentang Yesus. Jadi Yesus, semua itu akan binasa. Tapi Yesus tetap ada. Yesus tetap sama. Tahu-tahu. 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 Poker ternyanyi lagi itu ya. Dan poker pipi ini. Ternyanyi lagi itu. Dan poker spesialis. Laku-laku tua. Kita wahyu sangat menekankan kekekalan dari Yesus. Wahyu 1 ayat 78, 17, 18. 78 ayat 8. Aku adalah alfa omega. Yang ada. Yang sudah ada. Yang akan datang. Yang ada present. Yang sudah ada. Past. Yang akan datang. Future. Jadi dia semua waktu dia ada. Aku alfa dan omega. Ayat 17. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang hidup. Aku telah mati namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Aku berpegang segala kunci maut dan kerajaan. Ini kontesnya Yesus semua. Lalu. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Senadis firman. Inilah firman. Dari yang awal. Dan yang akhir. Yang telah mati. Dan hidup kembali. Yang awal. Dan yang akhir. Seharusnya yang pertama. Dan yang akhir. Wahyu 2. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku membalaskan kepada setiap orang menurut berbuatannya. Aku adalah alfa dan omega. Yang pertama. Yang terkemudian. Yang awal. Dan yang akhir. Perhatikanlah ayat-ayat ini. Alfa, beta, gamma, delta, silam, ablan. Misalnya? Jangan seterusnya. Dan terakhir omega. Terus. Omega. Ya. Maka. Misalnya akulat. Alfa. Dan omega. Kalau dilatihkan. Akulat A dan Z. Dan abjad kita mulai dari A. Terakhir dengan Z. Ya. Sebelum A. Ada huruf lain? Setelah Z. Ada huruf lain setelah Z? Ya. Sudah ada. Sebelum alfa. Tidak ada huruf lain. Setelah omega. Tidak ada huruf lain. Jadi waktu dia mengatakan. Akulah alfa. Aku paling pertama. Dan tidak ada sebelum A. Aku omega. Aku yang akan mengakhiri. Aku paling ujung sana juga. Aku. Semua sudah lenyap. Hilang lenyap di sini. Tapi aku. Di sana masih ada. Yang ngomong siapa? Seandainya Yesus ini. Nomor dua. Mesti cari bilang apa? B. B. Aku mengakhiri. Dan kome. Dujung sana. Dia tetap ada di busa. Batu di sini. Dia akan diciptakan. Karena yang alfa ini Bapak. Kalau Yesus itu dicipta oleh Bapak. Maka dia nomor dua. Dia bukan alfa. Tapi dia. Atau dalam latin. A. B. Akulah. Tidak bisa bilang. Akulah. Adersel. Akulah. Adersel. Jadi kalau dia memang dicipta oleh Bapak. Maka yang menyedak alfa. Harus Bapak. Dia adalah beta. Tidak bisa dia alfa. Tapi di sini. Dia mengatakan. Aku alfa. Berarti aku yang paling pertama. Ini menunjukkan dia ke kau. Coba bandingkan dengan. Kutipan-kutipan saksi Yovah. Tentang Yesus. Ajaran saksi Yovah tentang Yesus. Dalam buku-buku mereka. Karena telah diciptakan oleh Allah. Yesus adalah nomor dua. Dalam hal waktu. Kuasa. Yesus nomor dua. Hal waktu. Yesus nomor dua. Kalau benar. Yesus bukan alfa. Tapi beta. Namun bagaimana seorang bisa menjadi anak. Dan pada waktu yang sama umurnya. Setua ayahmu. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin sama tua dengan anak. Karena itu Yesus pasti lebih muda dari Bapak. Bila Alkitab menyebut Allah sebagai Bapak. Dari Yesus. Ini memaksudkan seperti yang dikatakannya. Bahwa mereka adalah dua pribadi yang terbesar. Allah yang senior. Yesus yang union. Dalam hal waktu. Dan buku. Berikut. Yesus Kristus. Pribadi terbesar kedua. Di alam semesta. Di saat ini. Jadi mereka selalu menempatkan Yesus nomor dua. Tapi kata-kata Yesus sendiri menempatkan. Yang pulsa. Jadi disini. Panjaran Saksi Hova sahaja. Yesus kekal. Yang nomor satu. Jadi ini sifat pertama. Sifat pertama dari Allah adalah kekal. Dan Yesus mempunyai sifat itu. Sehingga Yesus pasti adalah Allah. Kalau dia punya sifat kekal. Kedua. Dia punya sifat suci. Tidak berdosa. Yang ini tidak usah dibahas. Karena Saksi Hova pun percaya. Dia suci. Tidak berdosa. Ketiga. Yesus maha kuasa. Yesus berulang kali menyembuhkan orang satu. Bahkan membangkitkan orang mata. Dan juga melakukan mujizat yang lain. Seperti menenangkan badai. Berdalam di atas air. Ubah air jadi anggur. Beri makan lima ribu orang. Dengan lima roti dan dua ikan. Pusir setan dan sebagainya. Menunjukkan dia bahagian masalah. Ada satu mujizat yang dilakukan Yesus yang perlu disuruti. Yaitu waktu dia tenangkan badai. Itu menarik. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu dia berdeduh. Ya hardik danau danau dia berdeduh. Lalu di dalam ayat selanjutnya dia bilang. Murid-murid menyeritaku. Lalu mereka mulai bertanya-tanya. Siapakah orang ini? Sehingga Allah. Dan badai. Tak akibatnya. Sekarang lihat ayat perjanjian lama. Mas 1089 ayat 910. Ya Tuhan. Orang besar semua. Yahweh. Ya Yahweh. Elohim semesta Allah. Siapakah? Seperti engkau. Engkau kuat. Ya Yahweh. Dan kesetiaanku ada di sekelilingmu. Engkau lah yang memerintahkan kecongkatan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombang. Gelombang naik. Jadi ini di personifikasi. Semula-mula waktu laut bergelora itu. Laut lagi sombong. Ya. Memenunjukkan kekuasaannya. Engkau juga. Ya. Meredahkannya. Jadi di dalam masjid. Mereka bilang. Laut itu bergelora. Begitu sombong. Yang bisa tundukkan dia cuma. Yahweh. Di dalam perjanjian baru. Begitu angin badai dan datat. Yesus terduga. Nah. Kalau begitu. Yesus itu Yahweh sendiri. Yesus itu Yahweh sendiri. Membuktikan dia Yahweh. Saksi Yehovah mengatakan bahwa. Nabi-nabi dan rasul-rasul juga banyak yang bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan membagitkan orang mati. Dan melakukan pujisan. Benihim juga. Kita lihat. Kutipan dan saksi Yehovah. Apakah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kisah 10.3438. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Tentang Yesus dan Masyarakat. Allah memperhatikan dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Berjalan berkeliling. Sampai berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasa Yudis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi. Petrus tidak menyembuhkan dari mujizat-mujizat yang dia lihat. Bahwa Yesus adalah Allah. Tapi sebaliknya. Allah menyertai Yesus. Nabi-nabi pra-kristian. Seperti Elia, Elisa. Mengenai mujizat-mujizat yang sama. Seperti yang dilakukan Yesus. Namun hal itu. Bukan bukti. Bahwa mereka akan lakukan. Argumentasi saksi Yehovah ini. Yang banyak dikutu oleh Yesus. Kalau kita pakai itu debat dari Islam Yesus. Mereka selalu berkata. Mengapa orang Kristian percaya Yesus Allah? Karena dia bikin mujizat. Elia juga. Elisa juga. Bahkan mereka bilang. Elisa lebih sakti dari Yesus. Karena Yesus akan bangkitkan orang mati. Padahal waktu dia masih hidup. Tapi Elisa. Bisa bangkitkan orang mati saat dia sudah mati. Waktu mayat jatuh. Kena turun Elisa. Bangkit waktu mayat. Berarti Elisa. Lebih jatuh dari Yesus. Kenapa Elisa tidak diangkat jadi Allah? Nah itu perkataan. Istahul. Bagaimana kita menjawab ini? Pertama. Kalau kitab suci mengatakan Yesus bisa melakukan mujizat. Karena penyertaan Allah. Atau dengan puasa roh kudus. Maka ayat-ayat itu menaikankan Yesus sebagai manusia. Tapi pada ayat-ayat dimana keilahian ditegang. Maka dia melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Jualus bulan 17. Bapak mengasihi aku. Karena aku memberikan nyawaku. Untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya. Mengambil nyawaku. Daripada aku. Melainkan aku memberikannya. Memberikan nyawaku. Menurut kian baku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku. Aku berkuasa mengambil kembali nyawaku. Jadi dia berkuasa. Berarti dia melakukan dari dirinya sendiri. Kedua. Adalah omong kosong bahwa nabi-nabi seperti Elisa. Mengadakan mujizat yang sama. Seperti yang lakukan Yesus. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang bisa menandingi Yesus. Dalam hal melakukan mujizat. Baik dalam hal banyaknya mujizat yang dilakukan. Wapun dalam hal hebatnya mujizat yang dilakukan. Misalnya dalam membangkitkan orang mati. Dalam kitab suci ada empat orang lain selain Yesus. Yang pernah bangkitkan orang mati. Elia, Elisa, Petrus, Paulus. Cuma empat itu. Elia bangkitkan berapa. Satu. Elisa. Satu. Petrus. Satu. Paulus. Satu. Dan. Kalau Yesus. Sedikitnya tiga orang. Ya. Di dalam Markus, Lukas, Yohanes. Kalau mereka. Membangkitkan orang yang baru saja mati. Tapi Yesus. Membangkitkan Lazarus yang sudah empat hari. Ya. Benihin memang mengklaim bahwa dia. Membangkitkan orang mati. Dan dia rekam. Tapi begitu. Tishbo minta dia. Untuk keluarkan rekamannya. Dia tidak mau. Ya. Katang-katang dia bilang bahwa dia pernah. Membangkitkan orang mati. Itu. Siapa namanya? Ada satu pengiru dari Indonesia sih. Namanya Diki. Diki Pandu. Apa siapa? Juga mengklaim. Membangkitkan orang mati. Dalam hal hebat. Dan dalam hal banyak. Tidak ada menandingi Yesus. Hal ini dinyatakan secara ekspresi. Oleh Yesus. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka. Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Mereka tidak pernah dilakukan orang lain. Jadi. Yesus. Melakukan mujizat lebih daripada orang lain. Thomas ditelah mengomentari ayat ini. Dia berkata. Kristus mengklaim bahwa mujizat-mujizatnya lebih besar daripada mujizat manapun yang telah dilakukan nabi-nabi. Utusan sumber dan lain. Jadi lebih dari Elisa. Elia. Lebih dari Paulus. Dan Petrus. Yang sumber dewa. Dan pasti lebih dari Benihim. Benihim bilang ribuan sudah. Dia sebut. Kalau benar dia sebutkan ribuan. Berarti dia lebih dari Yesus. Tapi tidak. Saya sudah tunjukkan kemarin. Keliatannya bilang ribuan. Tapi itu kesepuan ilahi yang. Ketiga. Perlu diingat bahwa nabi dan rasul hanya bisa melakukan mujizat. Pakai nama Yesus ya. Atau berdoa dulu kepada Allah. Dalam nama Yesus. Tapi Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Pakai nama siapapun. Tapi saudara ya. Ada dulu kami debat dengan limitarian. Ada orang limitarian yang sudah berlindung. Yesus juga waktu mau bangkitkan Masarus. Dia berdoa. Sama dong dengan nabi-nabi. Betul ya. Di Yohanes 11 itu. Yesus berdoa sebelum membangkitkan Masarus. Tapi saudara periksa baik-baiknya. Yesus berdoa bukan supaya mempunyai puasa membangkitkan Masarus. Tidak. Dia berdoa supaya. Orang-orang kan tidak percaya bahwa dia adalah. Putusan dari Allah. Karena itu dia berdoa. Setelah itu dia panggil Masarus keluar. Sehingga orang-orang melihat bahwa. Dibangkitkan Masarus sebagai bukti. Bahwa Yesus ini adalah. Putusan dari sahabat. Jadi dia. Berdoa supaya orang-orang yakin. Bahwa dia putusan. Bukan supaya dia tadinya tidak mampu membuat mujizat. Supaya sekarang. Mampu membuat mujizat. Itu berbeda. Yesus. Yang lain tidak bisa buat mujizat. Saya kehendak hati mereka sendiri. Tapi kalau Yesus buat mujizat. Sesuai yang dia ingin. Seorang sahib pusat datang kepada Yesus. Sambil berlutut. Di hadapannya. Dan dia memohon bantuan. Dan katanya. Kalau engkau mau. Yesus bilang. Aku mau. Jadi dia kelihatannya kemauan dia. Yang ditegat. Di onas 5.21. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang mati. Dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikendaki. Jadi Yesus mau bangkitkan siapa? Dia bangkitkan. Kalau tidak, tidak. Dia mau menyembuhkan siapa? Dia bangkitkan. Sembukan. Kalau tidak, ya tidak. Kalau Yesus tidak menggunakan nama siapa. Dan saudara bisa membaca komentar Calvin. Sifat berikut adalah mahatau. Dulu Dr. Ebenrobatimo mengatakan bahwa Yesus bisa keliru. Tapi jelas ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yesus mahatau. Yesus tahu pikiran mereka. Matius 12.25. Yesus mengetahui pikiran mereka. Yones 2 ayat 24.25. Dia mengenal mereka. Dia tahu apa yang dalam hati manusia. Yones 9 ayat 24. Yesus tahu dari semula. Siapa yang percaya? Siapa yang akan menyelamatkan dia? Lalu Yones 21 ayat 17. Pengakuan dari Petrus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Berikut sifat maha-adaan Yesus ini terlihat dari Yones 1. Yones 1 ayat 1. Pada bulannya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Kalau firman ini Yesus. Berarti Yesus ada bersama Allah. Di surga. Ayat 14. Firman itu telah jadi manusia. Diam di antara kita. Berarti firman tadi di surga. Sekarang turun dari manusia. Diam di antara kita. Kita ayat 14. Tapi ayat yang ke-18. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak. Loh. Ayat satunya bersama dengan Bapak. Ayat 14. Sudah turun. Tapi ayat 18. Masih ada di pangkuan Bapak. Bagaimana dia meninggalkan surga. Tapi masih ada di pangkuan Bapak. Ada teolog bilang. Anak Allah meninggalkan surga. Dengan cara sedemikian lupa. Tanpa mengikalkan surga. Kenapa bisa begitu? Karena mahal. Kalau kita tidak mahal. Ini ada di sini. Di sana tidak ada. Tapi dia ada. Di mana-mana. Maka dia bilang. Di mana 2-3 orang berkumpul. Di situ ada. Kalau 2-3 orang berkumpul di sini. Pada pukul 19.05. Dan di sana juga 19.05. Dia mau pilih mana? Kita perlu pilih mana? Dia bisa ada dua-dua tempat. Tiga tempat. Empat tempat. Di mana-mana. Ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Itu janji pada orang beritakan ini. Jika seorang mengasihi aku. Dia meneruti firman. Bapakku mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama. Dengan dia. Ini janji ini. Kalau Yesus tidak mahadap. Tidak bisa digunakan. Berikut. Dia tidak berubah. Ayatnya. Bisa baca sendiri ya. Salah satu sifat Allah. Tidak berubah. Dan Yesus tidak berubah. Itu ditunjukkan. Ibrani 1 ayat 12. Engkau tetap sama. Lalu Ibrani 13 adalah ayat terkenal. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin. Maupun hari ini. Dan sampai selama. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu waktu kecil. Lalu lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang lain sama. Muhammad juga. Muhammad juga. Oh itu sama-sama. Lihat. Yesus tidak berubah. Lalu sekarang. Selama. Lihat. Lihat ini jangan sembarang dipakai ya. Ayat ini menunjukkan. Kealahan Yesus. Sifat dan dirinya. Tidak berubah. Sifat dan diri Yesus. Hakikatnya. Tidak berubah. Tapi perbuatannya. Tindakannya. Bisa berubah. Contoh. Dulu dia pernah hukum dunia ini dengan air bah. Dulu hukum dunia ini dengan air bah. Sekarang? Masih hukum dunia ini dengan air bah. Tidak. Dia berjanji tidak akan. Berarti apa yang dia lakukan dulu. Membinasakannya air bah. Perkuatannya berubah. Dulu. Waktu Israel mau melewati laut. Dia belah laut. Sekarang. Dia masih lakukan. Tidak. Kalau mau kemana-mana. Naik berah. Naik kapal. Dia tidak berubah. Jadi berarti. Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu sekarang. Selama-lamanya. Sifatnya tidak berubah. Hakikatnya. Tidak berubah. Tapi perbuatannya bisa berubah. Dahulu pernah melakukan ini. Sekarang tidak lagi. Karena itu jangan pakai air ini. Untuk mengatakan. Yesus Kristus. Bila pernah berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya. Kalau dulu dia pernah. Bangkitkan orang mati. Malam ini juga. Itu salah ayat. Karena. Dulu dia pernah bangkitkan orang mati. Sekarang dia akan membangkitkan juga. Membunyai itu. Itu cocok. Karena perbuatannya. Apa yang dia pernah lakukan dulu. Belum tentu dia mau lakukan sekarang. Belum tentu dia mau lakukan sekarang. Makanya seringkali orang. Khotba-khotba. Tentang mujizat. Kesebuat. Belum pakai itu. Ayat itu salah. Ayat. Bukan. Bukan. Tentang mujizat. Bukan. 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 Terima kasih.